Apa itu Fudu? Banyak orang kerap mengausiasikan Fudu sebagai praktik sihir, yang dibawa oleh masyarakat keturunan Afrika di benua Amerika. Namun faktanya, anggapan tersebut ternyata salah kaprah. Orang yang berlatih Fudu juga bukan dukun, penyihir atau okultis. Fudu bukan praktik yang dimaksudkan untuk melukai atau mengendalikan orang lain. Bahkan, kebanyakan Fudois, sebutan pelakunya, belum pernah melihat boneka Fudu seperti yang sering muncul di film dan televisi. Fudu tidak mengerikan atau kasar, dan bentuknya pun tidak selalu sama di banyak tempat. Menurut buku A Beginner's Guide to Fudu karya Isendai Bekhao, Fudu adalah agama yang berasal dari benua Afrika, setibanya di Amerika dan Karibia oleh para budak. Tradisi Fudu dianggap sebagai kombinasi dari berbagai tradisi Afrika, Katolik, dan penduduk asli dunia baru. Fudu tidak memiliki tulisan suci atau otoritas dunia, karena konsep dasarnya berpusat pada pengalaman individu, yang disertai dengan pemberdayaan dan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Di berbagai belahan dunia, Fudu memiliki bentuk yang berbeda dan bervariasi dari satu komunitas ke komunitas lainnya. Selain di Afrika, Fudu banyak dipraktikkan di wilayah selatan Amerika Serikat, Haiti, dan Brazil. Perlu memahami cara Fudu memandang dunia. Mereka yang berlatih Fudu percaya bahwa ada dunia terlihat dan tidak terlihat, dan bahwa keduanya saling terkait. Kematian bagi mereka adalah transisi ke dunia yang tak terlihat, Jadi para leluhur masih bersama kita dalam roh, untuk mengawasi dan menginspirasi manusia yang masih hidup. Selain leluhur dan orang-orang terkasih yang dikenal dalam kehidupan, ada Elwa, yang dapat dipahami sebagai arketipe kepribadian manusia. Fudois mengembangkan hubungan dengan Elwa untuk mencari nasihat mereka, dan membantu menyudahi keprihatinan di dunia nyata. Salah kaprah tentang konsep Fudu. Rasisme mengaburkan pandangan halayak tentang Fudu. Tradisi ini berakar pada perbudakan dan terhubung secara rumit dengan evolusi, politik dan sosial di belahan bumi barat. Fudu pertama kali dipraktikan di Amerika dan Karibia oleh budak keturunan Afrika, yang budayanya ditakuti.